Penciptaan Allah Beristirahat Kejadian 2 ayat 1-3 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Keluaran 20 ayat 8 dan 11 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Markus 2 ayat 23-28 Pada suatu kali, pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang parisi kepadanya, Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Jawabnya kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat.